Cuaca terpantau aman, yang gak aman hubungan gue sama mantan Lu bilang apa sih? Ini haa Halo teman-teman Jadi sekarang ini kita mau ke mana? Macau Kita mau ke Macau dan ini pertama kalinya gue ke Macau Kenapa Macau? Gak ada, kita lagi random aja dan kayak kita ngeliat salah satu ada tiktok orang gitu Dan kayaknya Macau seru Ini juga sesuai request kalian, kalo gue bawa dia ke Bajo lagi ntar kalian yang ngomel Jadi mendingan kita cari tempat yang baru, bacis Macau Plus gue juga lagi mens Jadi kayak, oke kita bisa eksplor di Macau Kenapa gak? Comments juga Ya, gimensi Parah Nanti ini perjalanan, kita bakal transit dulu di Hong Kong Tapi perjalanan 5 jam ke Hong Kong Terus abis itu dari kita naik Katai, terus dari Hong Kong ke Macau nya berapa jam? 40 menit kalo gak salah 40 minutes with bus Atau kayak, kalo gak salah segitu lah Kita naik bus begitu ke Macau nya Nah, jadi nanti pokoknya ikutin aja Gue bakal kasih terus info-info, kayak tempat-tempat yang seru Terus harga-harganya, dan kayak worth itu apa enggak nya Buat kalian jadi pertimbangan kalo kalian mau liburan ke Macau Sisi ya Sisi ya Kita udah sampe di Macau setelah perjalanan 5 jam 5 jam ya? Ya 5 jam 5 jam 30 menit Tapi kayaknya kayaknya belum berganti deh Ini2 Oke Udah, there's not much time difference Kita naik ke North Oke Alright Nah That's fine Hahaha Kita udah sampe Dan kita sekarang lagi mau ketemu sama driver antur guide kita Namanya Abby 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 Yang ini namanya Abby So kita mau ketemu sama dia ya Tapi malam ini kita gak bakal ngapain juga Kita bener-bener kayak Karena lebih jam segini juga Kita cape banget The whole day Kita abis Flight juga Terus nanti abis ini Kita bakal ketemu dia Ke tour guide nya Kemudian kita bakal naik bus ke Macau Karena Right now We're in Pokok Coba kita disini sekarang cari alpha mark nya dulu Kalo di Korea apa alpha mark nya? Nice to see you Nice to see you 7.11 Kalo disini good day Hi 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 That is weird That is weird That is weird That is weird Like Thank you Hello Hsia Teng Kyu Thank you Chiyo 8 p.m. 8 p.m. Oke. Jadi kita harus mengambil pembahas. Oke. Oh, kita ambil pembahas di sana. Aku suka pembahas, salah. Ini orang-orang apa sih sebenernya? Hah? Pembahas dari Chinese. Orang apa sih? Cinta sama Cinta apa? Apa sih? Nah, kita tadi sudah selesai keluar dari migrasi. Kita sudah ketemu sama Abby. Berkembur dengan Abby sih. Nah, Abby dan Abby ini dari dua negara yang berbeda. Tapi nyampung, lihat. Dan sekarang ini kita lagi nunggu taksi, ngantri taksi. Karena dari bandara ini kita mau ke shuttle bus-nya. Dan ke shuttle bus-nya katanya 10 menit katanya. Cuma kita harus kayaknya dua taksi nih. Karena barang kita banyak banget, kata dia. So, dari shuttle bus nanti kita kayak katanya yang gue dengar. Katanya sekitar sejaman ke Makau. Gue gak tau salah apa enggak. Tapi yang tadi kita bakal bener di bawah, kata biasanya. Cuaca terpantau aman. Yang gak aman hubungan gue sama mantan. Gak, mantan yang terakhir aman kok. Lu bilang apa sih? Lu bilang apa sih? Udah, Abby mau ngobongnya mau nge-nge nih sama Abby. Ya udah ada yang sama. Ini ha? Apa? To the shuttle bus station is too near. And the green one and the blue one is much better. They open it. Because they wait for... Not that long time. Okay, okay, okay. Yes. Alright. Gak ngerti. No, basically yang merah untuk kayak yang short distance. Ya udah 4 tahun tuh. Yang merah untuk yang short distance. Yang hijau untuk long distance. Gitu. Nah, setelah sampai shuttle bus. Nanti dari shuttle bus itu, which is masih di Hong Kong, kita akan pergi ke Makau selama 45 menit. Kalau tadi, apa bedanya? Taksi hijau untuk short distance. Taksi merah untuk long distance. Gitu. Tadi kamu bilangnya kebalik tau. Kayaknya aku bingung. Enggak. Merah untuk short distance. Makanya ada banyak orang kena. Ini sebenernya, we land to Hong Kong for Hong Kong. Tadi disini. Gitu. Nanti lepek. Ya, coba. Replay. Replay slow mo. Tadi yang merah untuk yang short distance. Yang hijau untuk long distance. Yang hijau untuk long distance. Yang hijau untuk long distance. Nanti bus kita udah di edit aja. Oke. Bener ya? Ber, deal. Jangan lupa 9 sama 22 Maret. Kayak 22 April kemarin, ayo. Ya, oke. Oke, deal. Kemarin siapa yang salah? Gue. Ini kali. Ini kali akan jadi kamu yang salah. Oke bro, deal bro. Alhamdulillah. Ayo kalah. Gue kalah. Jadi dari sini, kalo misalnya kalian mau ke Macau. Itu kalian nanti langsung ada di shuttle bus. Gratis. Tapi, shuttle busnya itu terakhir jam 8 malu. Jadi, kalo misalnya kalian mau naik shuttle bus. Misalkan kalian nyampainya jam 9, jam 10 gitu. Tetap bisa sih naik shuttle busnya kan berubat. Tapi, ke terminal yang itu dulu. Jadi kayak kalian harus naik taksi dulu. Aku kan udah dapet 3 busnya. Dan ini. Busnya bukan bus. Mereka tadi memang bus. Bes, shuttle bus. Buat emang kayak kalo misalnya kalian datang ke. Ehh. Kepala. Mereka kan udah dapet 3 busnya. Yang ke Macau. Jadi dari airpornya. Itu bisa kesini. Tapi maksimum jam 8. 24 jam no no no, kesininya kalau dari sana langsung dari airportnya langsung itu bisa maksimum jam 8 shuttle busnya 2 jam ya jadi kalau di sini dan shuttle busnya free dari hongkong ke makau jadi kalau free kita belum balik aja belum balik, 4 jam musik oke, kita udah sampai sekarang ini Makau, kan? oke, jadi kita harus pergi ke custom lain lagi? Oke, jadi kita seharus sekarang udah sampe di Makau dan kita lagi di bus stationnya Jadi katanya dia, luggage kita gak perlu dibawa kesana, private karanya bakal kesini katanya Jadi kayak kita bisa taruh tapi kita harus pergi ke imigrasi dulu sekali lagi Karena beda imigrasi gitu loh, beda tempat, basically it's like a different country gitu Jadi ada international parade mereka, every year, dan itu bakal diadain sekali setahun gitu Dan itu besok tanggal 24 Ya, see you bro Anya ya? Anya ya Aw, aw Aw Anya ya Bus Biasa ya Ayo 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 Dan kita mau cekin dulu Abis cekin nanti gue ajak kalian untuk room tour juga Terus nanti paling besok gue akan ajak kalian juga untuk puter ke guru building Isinya ada apa aja Oke, jadi sekarang udah sampe di City of Dreams, City of Dreams City of Dreams ini tuh bukan cuma kayak hotel doang nih Jadi disini kayak gini, ini the whole building Disini ada kayak shopping area juga Tempatnya lantai-lantai kayak gini, jadi hotel-hotel bagusnya tuh emang kayak tempatnya Kayak gabung buildingnya sama tempat shopping area aja gitu Oke, jadi kita sekarang udah cekin tadi, cekinnya lumayan lambat Jadi prosedurnya lumayan lebih ribet Dan kita sekarang lagi di lantai 31 Nah, ini kamar gue Dan kita akan room tour kamarnya sekarang cu Oke, sebelum gue hancurin di kamar Gue mau kasih liat room tour dulu Di kamar gue 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 Gau My Good morning! Jadi ini ku hari ke kedua, kita di Macau Kemarin kayaknya gak dihitung sih Karena kita baru nyampe banget Dan kalian udah liat kan Room tournya gimana, bagus banget Dia juga oke banget Dan gue, I had a really great sleep Tadi malem karena nyaman juga Terus gue bangun pagi tadi Terus kayak ngopi Segala macem, makanya enak banget Gue gak kuasa, karena gimana Dan ini adalah restoran Yang Kalian bisa dapet Buffet free Breakfast dari jam 7.30 sampai jam 10.30 It's regular Dan ini tiap hari Kalau misalnya kalian include yang breakfast Dan makanannya lengkap banget Dan ini gue lagi makan, ini noodle soup Enak banget, sumpah Nanti kalau kalian mau liat, langsung liat aja sana Oke jadi first destination kita adalah ke Wind Palace Nah, kalau kalian mau tau Wind Palace ini adalah salah satu resort terbesar disini So, kita mau kesana Kita mau liat kesana tuh Badan-badan Nah, jadi sekarang ini Destinasi pertama kita adalah Wind Palace Nah, Wind Palace ini Salah satu resort terbesar di Macau Jadi di dalam Wind Palace ini tuh ada shopping center-nya Ada restaurants Dan pokoknya ada illuminarium space Yang dimana ini tuh kayak space art lah Jadi nanti kita mau main kesana juga Pengen liat si 3D art-nya ini Jadi nanti kita bakal masuk ke dalam Wind Palace ini Dan liat di dalamnya ada apa aja Terima kasih telah menonton! Oke jadi tadi kita habis muterin si Wind Palace ini Terus ya mostly itu kayak high-end brands aja Untuk kalian shopping spree Setelah menangan judi kali Tapi terus tadi kita habis nyoba Pronto Jadi Pronto ini kayak Italian restaurant gitu Ada pizza Tapi kita tadi cuma ya minum doang Dan sekarang kita mau Iluminarium The 3D Art Space Nah, jadi ini adalah salah satu go-to entertainment-nya Kalau misalnya orang datang ke Macau dan ini namanya iluminarium Di mana di iluminarium ini ada dua nih In-space ada wall Tapi kalau in-space itu dari pagi sampai jam 2 siang Kalau yang wall dari jam 6 sore sampai jam 6 sore Nah, kalau kita bakal in-space dulu Jadi regular tiketnya ada buat Macau resident sama regular ticket Buat gua foreign room itu regularnya 228 228 itu kalau satu MOP atau itu Apa namanya? Ya... Currency Macau MOP itu Satu dolar MOPnya itu adalah 2 ribu Jadi kayak ke-2 aja jadi satu orangnya 400 ribuan Dan 4 ribu Kalau kau reisikin 100 ribu Dan 2 selesir Terima kasih telah menonton! 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 Oke, ini musik musik Vado Ini sekitar 1 jam Oke, jadi kita harus... Nah, sekarang ini gue udah rapih lagi Dalam waktu yang cepat, tak, tak, tak Nah, sekarang kita mau ke Vado Opera Gue nanti belum tau sih operanya kayak gimana Tentang apa, tapi sebenernya ini tentang kayak Gimana Makau itu dulu Tentang sejarah penjajahan, kolonialisasi Dari Portugis Jadi, tapi bakal seluruh sih, ini kultur gitu Dan sekarang udah telat Kalau tadi sekarang ya Oke, jadi ini... Oke, buat apa? Nanti ada penjelasan ya? Iya... Oh, oke... Ini dari pemerintah yang... Apa... Yang apa bikin acara ini Bukan dari MCPO lagi, dari... Namanya kalau bahasa... Bahasa kantonis Menfakuk Men... apa? Menfakuk Menfakuk Iya... Bahasa kantonis Bahasa kantonis Bahasa kantonis Bahasa kantonis How many languages that I speak now? Koko kan bisa mandarin kan? Koko... Koko bisa mandarin kan? Ya dikit Kalau menfakuk itu mandarin kan? Lui satu gak direkam Oh gak tau? Enggak Menghuacu Menghuacu Apa? Menghuacu 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 Bahasa portugis kan portugis Gak beda Beda Apanya Beda 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 Bahasa portugis Koko Ege Perancis kan sama portugis kan sama Beda Perancis sama Bahasa portugis beda Beda Yang sama portugis apa? Spain Spain Bahasa Perancis bilang hello hello bonjour 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 kebalik ke sini lagi supirku bolak-balik gue ngomong lagi coba beb aja nih I love you coba I love you I love you in French in French bahasa Fransis I love you je t'aime ah dia tau dia tau ya ini kayak pinta nih coba bilang je t'aime apa? je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je 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 t'aime yang bisa ngomong la lrrr ah ya itu gampang la lrrr menclo la lelir hahaha KVENSHOP gaman gaman s�g gaman 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 er gaman 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 ho gaman d shear sMusic svas lqué Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton